Ada bebek, naik ke mobil jeep. Balik lagi ke Pioner Jeep. Oke, sahabat jeep. Ini dia gladiator lagi, lagi, dan lagi. Sebenernya ada 3 gladiator dengan warna yang sama. Hari ini, guys, di Pioner Jeep. 1, 2, 3, dan modifikasinya itu beda-beda. Gokil banget. Yang ini merupakan paket yang lengkap. Karena yang lainnya masih cicil-cicil dikit. Masih nyesuaiin konsep. Nah, ngomong-ngomong konsep juga, nih. Aku suka banget nonton, ada channel Youtube luar negeri. Itu namanya Waylife. Jadi, mereka tuh yang kayak mempionirkan untuk generasi jeep gladiator. Modifikasinya ya minimal standarnya semereka lah, ya. Nah, contohnya nih. Kayak mobil ini. Walaupun nggak semua sama, disamain dengan yang Waylife. Karena Waylife tuh, jujur, bener-bener ekstrim banget. Ngikutin track dan medan di luar negeri. Tentu saja di Amerika, ya, guys. Nah, jadi yang sama kayak Waylife adalah lift kit-nya. Sama-sama pake lift kit Evo Manufacturing 4,5 inch. Makanya dia tinggi banget, guys. Tuh, sebahu saya. Gokil. Ini sih kalau tanya tingginya masuk nggak ke basement? Masuk nggak ke pintu tol? Jawabannya, tidak masuk. Karena ini sudah 219 cm, guys. Bener-bener tinggi banget. Ditopang juga kan pake ban nih ukuran 37 dari BFG. Nah, guys. Ngomongin dulu nih soal tingginya. Bro. Emang tinggi 4,5 ini bikin nyaman apa nggak sih? Terus, limbung apa nggak sih? Nah, jawabannya sebenernya balik lagi ke preference kalian masing-masing. Tapi, ini opini aku secara jujur, guys. Tadi aku udah test drive mobil ini dengan Mas Edy. Kita di kecepatan di se... Ini nggak boleh-boleh tidur ya. Tapi, aku tadi test drive di 150 km itu. Masih stabil banget. Masih aman banget. Di rem juga, dia masih geget. Masih lurus. Biasanya bakalan ada belok-belok sedikit. Maksudnya ngebuang kiri, buang kanan. Ini nggak bener-bener pure lurus banget. Ah, gokil. Emang bener-bener kalau lift kit Evo ini buat gladiator, itu udah lengkap banget, guys. Kenapa? Ya, selain dari pair dan juga stoppernya, dia dapet juga nih, arm. Jadi, armnya sudah satu set gitu, guys. Dapet. Empat depan, empat belakang. Itu dia yang bikin si bodi mobilnya ini tetap berada di posisi yang seharusnya, guys. Yaitu sudut. Aku mau ngomong derajat, susah banget ini. Jadi, intinya dia bakalan balik ke sudut yang semula lagi. Kayak gitu. Itu makanya yang bikin mobil ini jalannya stabil, badannya lurus, lempeng, nggak belok-belok. Gitu, guys. Pas setengah Evo, udah nggak salah. Dan sebenernya ini persiapan juga, bro. Jadi, persiapan untuk nih. Nanti, dia bakalan pasang tenda. Otomatis berat. Contoh, pakai e-camper. Itu kan pasti bobotnya 50 kiloan lebih. Terus, pakai rack lagi. Dari Z-Route bisa. Terus, dari yang merek lain juga bisa, kan. Itu kurang lebih bobotnya 25 kiloan. Lalu, bakalan ada lagi deket. Yaitu, lemari itu tuh, laci tuh. Yang bakalan di bawah. Itu juga nambah bobot lagi. Sekitar 20-an kilo. Bayangin aja. Tambahannya udah 100 kilo. Belum lagi nanti ada tambahan perintilan lagi. Aksesoris atau apa lah gitu kan. Bakalan di belakang. Jadi, dia bakalan turun. Pas setengah. Itu ya normal lah. Standarnya dia bakalan jadi 3 atau 3,5 inch. Tapi, tenang. Untuk Jeep Ladiator, Jeep JL. Dia tuh beda ukuran sendiri, guys. Dia lebih tinggi 1 inch lah. 1 inch daripada membeli Jeep JK. Jadi, kalau dibandingin nih. Jeep JK 2,5. Jeep JL 2,5. Bakalan lebih tinggi Jeep JL. Kenapa? Ya, nanti kalian cari tau aja. Ada di website-nya kok jawabannya. Kenapa bisa kayak gitu? Oke. Setelah kita ngomongin soal liquid-nya. Dia pake pas setengah EVO. Apa? Juga udah lengkap. Shocknya, guys. Ini shocknya penopang. Pake Falcon piggyback. Kenapa pake Falcon, bro? Kenapa nggak pake King atau Fox? Atau Ohlin? Ohlin. Kayak motor aja, guys. Pake shock Ohlin. Nah, ini pake Falcon. Kenapa? Yang pertama, pada posisi enak nih. Ini user friendly banget, bro. Jadi, kalian tinggal nunduk. Udah kelihatan. Settingannya keberapa nih? Di nomor 1 kah? 2 atau 3? Kalau misalkan pake yang lain, ada kurang nyaman sedikit. Karena kita harus ngapalin dulu nih. Aduh, ini berapa klik ya? 1, 2, 3, 4 atau berapa? Kayak gitu. Jadi, itu salah satu keunggulan dari Falcon Shock. Yang dimana cuma dua-jari juga. Bahkan setelannya, tak, tak, tak. Itu gampang banget. Makanya, pakenya Falcon. Kayak gitu. Dan, pastinya, nggak bakal bolong. Aku bisa jamin. Pionigi merupakan salah satu dealer internasional yang sudah approve sama Teraflake dan juga Falcon. Jadi, harganya aku bisa jamin 1000%. Lebih murah daripada toko yang lain. Kalau misalkan toko lain lebih murah, kasih tau ke saya. Saya kasih harga di bawah mereka. Yang penting palit ya. Maksudnya, jangan barang fiktif nanti bilang nggak ada. Kayak gitu. Terus, selang rem juga udah ganti. Pake embedded stainless. Nah, barulah mulai ke bagian aksesoris. Karena udah pake 4,5. Otomatis. Harus pake bemper. Kalau nggak pake bemper, bro. Nih, aduh, aneh banget ya. Aneh. Kayak gini udah top, Marco top, nih. Bemper besi anniversary. Wins-nya pake warren. Emang udah kombinasi banget, kan. Ini pakenya original. Jangan yang salah. Original, bro. Besinya, gampang lah. Ngecek mah, karang. Aku udah sering banget di video, kan. Gimana cara ngecek bemper mopar ori sama mopar palsu. Yang paling gemata, nih. Yang paling gampang. Merah. Merah. Sama. Pegang. Kasar. Bautnya lebih tebel. Udah, itu aja simple. Terus, dia ada lampu LP4 Baha Design. Yang gimana? Ini radius jauhnya sampai 75 meter. Aku pernah coba. Dari depan situ sampai depan gerbang. Itu terang banget, guys. Pocong aja. Keliatan lah sebelah kiri-kanan kalian. Warna ember lensanya. Yang gimana? Lensa tersebut bisa diganti pake warna clear. Warna putih. Gampang, nih, bro. Tinggal buka aja bautnya. Harganya murah kok. Satu lensanya cuma 500 ribu aja. Daripada kalian beli lampu lagi, mendingan ganti lensanya. Hemat. Ya kan? Tinggal pake kunci doang, kunci L. Puter-puter. Puter-puter. Lempel. Pasang lagi. Aman kok. Nanti klaim-klaimannya nggak kenceng. Nanti karetnya nggak pas. Ah, aman, bro. Ini udah IK10 compliance. Sudah IP69 juga. Jadi, dia udah waterproof pastinya. Dan mereka pastinya di sana, tim research-nya. Sudah mengukur. Bagaimana nih? Orang kalo masangnya nggak bener, ini bakalan cosplay apa nggak? Ya kan? Amerika. Jangan disamain dong, oke? Lalu, nih, ini spesial nih. Walaupun dia pake tali plasma, tapi dia pake EZ flip, bro. Keren, kan? Ini dia beli sendiri nih. Pisah. Jadi, kalo yang plasma, dia tuh dapetnya fair lead, guys. Bentuknya kayak gini. Bulet kayak gitu kan. Yang biasa lidahnya. Bukan pake roller kayak gini. Dia roller supaya bisa pake ini nih. Tuh, dudukkan pelat nomornya. Ya kan? Waduh, eye-catching banget. Mantep lah pokoknya. Nih, kalo kita intip ke bagian bawah. Ini dapet bracket track bar. Bawaan dari lift kit evo-nya. Terus ada juga shock steer falcon nexus F22. Wuh, mantep ya. Aduh, aduh. Ini tiga setelan. Yang dimana ada soft, ada medium, ada foam. Jadi, enak banget buat setel. Sesuaiin aja nih. Sama bobot yang lagi dibawa. Contoh lah ya. Misalkan kita lagi pergi jauh, lagi overland. Itu pake settingan yang kedua, yang medium itu oke punya. Kalo kalian mau yang lebih empuk lagi, Steering-nya biar handling-nya enak. Itu bisa pake yang soft. Kalo lagi di jalan tol nih. Biar bisa kiri-kanan, kiri-kanan. Pake yang foam. Cuman ya ga rekomen lah ya. Jangan ngebut-ngebutan guys. Normal aja. Sesuai sama batas kilometer dari aturan tol. Nah, ini lontai road drag link. Emang dia belum ganti. Kenapa? Karena nanti next, dia bilang mau pake dulu yang standar. Sampai habis, sampai hancur, baru diganti. Kayak gitu bro. Ini link stabil juga udah dapet. Emang udah bawaannya dari EVO. Udah satu setnya gitu. Nah, sekarang kita ke bagian atas bro. Jadi, di atas sini saya wajib. Ini ada bracket. Spesial kan bracket-nya. Ini line daripada yang lain. Ada yang tau gak? Ini bracket apa? Jawab, tulis di kolom komentar. Yang tau, nanti aku kasih kaos lagi. Oke? Ini bracket apa nih? Lampunya pake bahan design Squadron Sport. Ini yang 3 inch. Yang dimana lensanya bisa diganti guys. Tutupnya. Sama. Semua lampu bahan design bisa diganti lensanya. Kecuali lampunya kecil. Rock light. Itu gak bisa bro. Oke? Kasih catetan tuh. Nah, ini lampu ada KC Pro 6 Graffiti LED. Jadi, udah LED. Dan ini udah ada covernya nih. Ini covernya bisa dibuka. Bentar. Nah, ini dia LED-nya. Untuk cover sendiri. Sebenernya untuk KC, dia ada pilihan. Tapi yang umum di Indonesia. Kayak gini pilihannya. Belakang hitam. Tulisannya kuning. Biar dia kontras tulisan KC-nya. Kayak gitu. Ada beberapa macam kok ini ada pilihannya. Ini udah LED juga. Dan dia bisa dibikin curve. Yaitu melengkung ya. Jadi, itu lebih enak lagi sebenernya. Buat kita lagi overland. Di tempat yang agak luas. Pake ini. Cocok. Terus. Enaknya kalau kalian beli KC, dia udah dapet light bar, bro. Jadi, light bar-nya dapet nih dari KC. Turisannya tuh. KC. Oke. Dapet 50 inch. Pro. Apa? Graffiti. 50 inch sepanjangnya kan. Dan ini dapet bracket juga. Klisikan gimana, bro? Nah, klisikan semua tenang. Udah diatur. Di dalam dia udah pake yang namanya Mopar Aux Bank. Jadi, itu udah emang harus berterpisah kan Mopar Aux Bank. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus dikalibrasi. Pake yang namanya tuh Taser Mini. Jangan salah. Taser Mini bisa. Aevi Procal Snap juga bisa. Kayak gitu. Nah, ini kita ke samping sedikit deh. Boleh ya. Ada Rockslide Engineering. Waduh. Keren, bro. Keren banget nih, sahabat jeep. Walaupun tipis. Liat nih. Aku masih goyang-goyang. Ini aku masih berani. Karena kuat. Walaupun ya. Keliatan ini tipis banget. Tapi jangan salah. Ini plat baja, bro. Plat baja, bos. Amerika. Beda. Lalu, disininya nih. Kasar. Oke. Ini dia kasar-kasar nih. Ada teksturnya. Dan sama ya lah ya. Kalau ditutup, dia bakalan naik. Oke. Sama kok. 2 banding 1. Sama kayak Ampe Research. Turun 1 detik. Dia nutup lagi. Sekitar 2 detikan. Dan ini dia generasinya. Gen yang terakhir. Yang paling terbaru. Ada tulisan kan. Rock slide engineering. Dan di bagian samping sebenarnya. Masih bisa dijadikan buat pijakan nih. Oke. Nah. Namanya rock slide. Kalau di Amerika sendiri. Itu mereka kan banyak batu-batu. Rock. Makanya dinamain rock slide. Jadi si batu ini gak bakal mengikis bagian bodi samping mobil kalian. Kuat banget. Buat JK ada gak bro? Buat JK ada. Buat JL ada gak bro? Buat JL juga ada. Tapi bukan yang kayak gini versinya. Beda versi ya oke. Nah ini versi terbarunya. Kita lihat nih. Ban velg deh sekarang. Ini ban velg. Pake BFG. Bannya. 37. 12.5. MT. KM3. Ini udah kayak di Amerika banget nih. Gokil ya. Terus velgnya ini pake KMC. Yang Bitlock. Modelannya kayak si Jogger. Kalau kalian inget Jogger. Warnanya kayak gini. Cuman Jogger ininya di cat. Sama dia. Di warna orange. Ini Bitlock. KMC. Ya aku bilang kayak. Gladiator sama KMC itu gak bisa dipisahkan. Kalau di Indonesia ya. Ini mereka kayak. Best friend banget nih. Pokoknya udah kombinasinya. Gladiator. KMC. Kalau JL. Method. Itu udah CS berat bro kayaknya. Kalau JK ya. Random lah ya. Cuman maksud saya. JK juga kalau buat offroadnya. Pastinya kombinasinya sama Hutchinson. Kayak gitu. Nah jadi. Buat konsep. Why alive nya. Ini yang pertama. Pake lift kit. 4.5. Evo Manufacturing. Terus. Buat. Apa. Lampunya juga kan. Pakenya Casey. Sama kayak. Wildlife luar negeri guys. Cuman sisanya. Masih belum banyak. Tapi. Ya. Oke lah ya. Gimana. Menurut kalian. Coba rate mobil ini. Dari 1. Sampai dengan 100. Mobil ini. Ada di angka berapa. Kita ke depan lagi yuk. Let's go. Oke. Sahabat Jeep. Jadi itu dia. Untuk modifikasi Jeep Gladiator. Ini. Wah. Keren banget ya. Buat kalian nih. Yang nanya-nanya. Berapa. Modifikasi. Mobil. Ini. Kalau aku bisa esimasi rinciannya. Kurang lebih. Ini berada di angka. 200. Jutaan. Kayak gitu. Jadi kalian. Boleh lah. Spare-spare budget lah. Kurang lebih. Cepat sampai 200. Biar mobil Gladiator kalian. Bisa kayak gini. Oke. Kayak gini tampilannya. Bentuknya juga. Tingnya juga. Ntar tinggal disesuaikan aja. Berapa. Berapanya. Dan buat kalian nih. Yang masih mau tanya-tanya juga. Mengenai barang-barang yang lain. Kalian bisa di Instagram di. Add Peony Jeep. Underscore official. Kalian bisa cek juga marketplace kita. Udah official store semua. Asih. Ada Tokopedia. Bli-bli. Bukalapak. Terakhir kita ada di. Shopee. Dan. Yaudah guys. Kayaknya itu aja. Mungkin mau konsultasi via WhatsApp. Bisa di 0822 11 101 101. Nah. Sekalian juga nih. Jangan lupa. Breaketnya apa? Kasih tau. Tulis di kolom komentar. Yang bener pertama. Aku akan kasih. Baju dari Peony Jeep. Merchandise pastinya. Oke deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.